Hai saya ongkat dulu sekali jalan di sini jadi bubur oke teman-teman bismillah ya teman-teman mendoain perjalanan saya eh lolos ya teman-teman tapi ini sendal saya sudah bercampur lumpur juga ya teman-teman luar biasa oke itu kalau mobil-mobil kecil itu tenggelam ya teman-teman karena kiri kanan itu dalam ya kalau mobil bannya kecil itu sudah lengket ya teman-teman oke kita terus luar biasa ini ini kita lihat ya kiri kanan ini luar biasa jalannya kita lewat mana nih teman-teman ya ini jalannya teman-teman lumpur ya teman-teman ini luar biasa kita lewat mana ya teman-teman kita lewat saja oke oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga kalian selalu baik ya teman-teman nah hari ini saya kembali mengunjungi desa-desa yang ada di kecamatan Oikis ya teman-teman nah hari ini saya ajak teman-teman ke sebuah pematang persawahan yang luas ya teman-teman di kecamatan Oikis namanya persawahan lemit ya teman-teman lemit itu kalau bahasa pasirnya itu kuning ya kuning itu mungkin diartikan kesuburan ya teman-teman karena memang di daerahnya sangat luas ya teman-teman sawitnya nah ini kita masuk ya teman-teman ke daerah apa atau menuju ke daerah persawahan persawah persawahannya ya teman-teman oke teman-teman kita lihat ya kiri kanan ini luar biasa jalannya kita lewat mana nih ya teman-teman ya ini jalannya teman-teman lumpur ya teman-teman ini luar biasa kita lewat mana ya teman-teman kita lewat sini saja oke oke teman-teman jalan menuju persawahan lemit ya teman-teman di rupanya di daerah sini sudah pada ditubang juga teman-teman sawitnya dan sudah sebagian juga ditanami oke sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe like komen and share video keluarga Yumken ya teman-teman biar kalian tahu video-video yang lebih keren lebih apa namanya menambah pengetahuan kita tentang desa-desa yang ada di oke teman-teman kita lanjut ini muncul desa ini sebenarnya masuk ke daerah desa tajur ya teman-teman nah tajur itu di depan sana tadi kita terus saja ya menuju persawat persawannya ya teman-teman oke ini teman-teman jalannya berbatu dulu saya pernah kesini di tahun 2013 ya mungkin ya sudah hampir 8 tahun saya tidak kesini ya teman-teman ini jalannya teman-teman kalau hujan sepertinya jadi bubur oke itu ada petani juga yang sudah pulang ya dari sawah ya seperti itu teman-teman ini perjalanannya luar biasa tapi ini relatif ya agak bagus ya dibandingkan jalan wilayah Longgelang kemarin ya kalau teman-teman pernah melihat videonya di video sebelumnya di daerah perkampungan daya pasir itu seperti itu jalannya teman-teman ya luar biasa tapi ini juga jalan-jalan yang apa namanya ini jalannya menuju ke sawah ya teman-teman itu ada orang panen panen sawit ya teman-teman ya syukur ya teman-teman harga apa buah sawit sekarang lumayan ya sekitar 2.900 sampai 3.000 per kilogramnya teman-teman ya jadi kalau kita punya apa namanya punya 1 ton saja ya dari panen itu sudah dapat 3 juta ya tapi belum dipotong upah panen dan biaya angkutnya kalau upah panen itu biasanya kalau di daerah kecamatan Waiqis itu sekitar 2.250 ya per kilonya ya jadi kalau 1 ton itu sekitar 250.000 ya sama dengan biaya angkutnya ya teman-teman ya biaya angkut juga sekitar 250.000 ya teman-teman oke teman-teman inilah menuju persawaan limit ya yang ada di kecamatan Waiqis ini sawahnya sangat luas ya teman-teman nanti teman-teman bisa lihat di sana bisa perang-perang saja ini jalannya kembali teman-teman jadi bubur ya bubur itu tau ya lumpur ya lumpur pecek sekali ini teman-teman kita terus ini jalannya ini teman-teman teman-teman saya selama mengambil jalan seharusnya sebelah kanan ada jalan kecil ya untuk sepeda motor oke kita lanjut itu ada tempat tani juga yang sudah yang rupanya ya di sana ya dulu saya masih kesini masih pendek-pendek ya teman-teman sawitnya sekarang sudah luar biasa tidak apa namanya sudah tinggi sekali ya sawitnya disini dulu sudah saya dulu kesini juga masih apa ini sepertinya kayak apa kita lewat kira-kira bisa ya kita lewat ya pelan-pelan saja mudah-mudahan tidak jatuh ya teman-teman wah ini betul-betul bubur teman-teman wuuuuh teman-teman bisa lihat ya jalannya tadi sendal saya juga sudah lumpur nih teman-teman jatuhnya ada beberapa titik yang memang farah ya teman-teman tapi selebihnya juga lebih enak kita lalui ya teman-teman oke kita close aja teman-teman inilah menuju desa tajur tapi di daerah persawahannya ya teman-teman ini jalannya memang rata-rata berbatu ya teman-teman karena bukan asfalt ya kalau asfalt itu mungkin di daerah jalur altarinya jalur provinsi itu baru asfalt tadi kalau sudah masuk ke desa ya ini pasti seperti ini ya teman-teman rusak sana-sini ya teman-teman oke nanti saya mau sampai rumpurnya wah jalan 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 teman-teman ya kita lakman ya teman-teman ya pinggir sini saja oke kita pelan-pelan teman-teman wah ini jam luar biasa jalannya teman-teman kira-kira saya ikat sekali jalan-jalan di sini dari bubur oke teman-teman bismillah ya teman-teman doain perjalanan saya eh lolos ya teman-teman tapi ini sendal saya sudah bercampur lumpur juga ya teman-teman luar biasa oke itu kalau mobil-mobil kecil itu tenggelam ya teman-teman karena kiri-kanan itu dalam ya kalau mobil bannya kecil itu sudah lengket ya teman-teman oke kita terus luar biasa ini ini kita lihat kemana ini teman-teman oke ada mobil kalau kalau mengikut gua ya teman-teman oke terus kita 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 ke kanan ke kiri ya kalau ke kanan itu jalur apa namanya jalur orang panen sawit oke kita terus teman-teman inilah perjuangan saya ya teman-teman untuk memperlihatkan kepada teman-teman semua bahwa ada sawah yang begitu rendah di sana yang pantas kita nikmati ya di kecamatan 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 teman-teman minggi terus teman-teman kecamatan 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 selamat menikmati selamat menikmati